Intro Selanjutnya, Bawaslu Banjar ingin memastikan jajaran pengawas di tingkat kecamatan siap secara fisik maupun mental dalam menghadapi gelaran pilkada 9 Desember mendatang. Bawaslu Banjar di salah satu hotel di wilayahnya menggelar rapat koordinasi penguatan kelembagaan bagi Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Kecamatan sekabupaten Banjar untuk pemilihan kepala daerah tahun 2020. Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar, Pajri Tamzidila, ini untuk memastikan jajaran pengawas di tingkat kecamatan siap secara fisik maupun mental dalam menghadapi gelaran pilkada 9 Desember mendatang. Di samping mendatangkan langsung darah sumber dari pimpinan Bawaslu Provinsi Kalsel, Rakor ini juga menghadirkan pembicara dan motivator nasional yang dilakukan secara daring. Ketua Bawaslu Kecamatan ini mereka siap secara mental, mereka siap secara fisik sehingga kita juga hari ini selain daripada mendatangkan langsung darah sumber dari pimpinan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Yon Setiawan, ini sekarang adalah apa namanya kita memintakan kepada Bapak Manimbang Rahari Yadi, beliau adalah seorang pembicara dan motivator di tingkat nasional. kita berharap bahwa beliau juga bisa memberikan motivasi kepada jajaran kami di tingkat kecamatan ini untuk nantinya persiapkan di dalam pengawalan pilkada 2020 ini. Bawaslu Banjar juga mengapresiasi masyarakat yang sudah berpartisipasi dalam turut mengawasi dan memantau proses tahapan pilkada serta tak segan untuk melaporkan apabila ada dugaan pelanggaran. Ahmad Ramadhani, Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.